Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua Dimanapun anda berada ya Saat ini kita akan membahas soal-soal ujian khususnya untuk anak-anak kelas 12 ya Dimana ini nanti ada 40 soal yang akan kita bahas Dan soal ini sudah memenuhi kisi-kisi yang terbaru Oke, kita masuk di soal yang nomor 1 Bentuk sederhana dari K pangkat 3, L pangkat min 5, M per K pangkat 4, L pangkat min 7, M pangkat min 2, dan 10 min 2 Maka caranya ini boleh kamu kalikan dulu masing-masing dari pangkat ini ya Berarti ini sama dengan K 3 kali min 2 min 6 ya Min 5 kali min 2 adalah L 10 M kali min 2 min 2 per Nah, min 2 kali 4 adalah K min 8 Min 2 kali min 7 berarti L 14 Min 2 kali min 2 ini berarti 4 ya M 4 ya Karena hasilnya ini selalu hasilnya adalah yang positif Ya, maka K ini kan min 8 Min 8 kalau pindah ke atas jadi plus 8 Oke ya Terus ini 10 dan ini 14 Maka yang pindah yang mana? Dari 10 yang pindah ke bawah Berarti adalah L 14 Kalau 10 kan plus Pindah ke jauh jadi min Min 10 Nah, sekarang ini Maka ini yang pindah mana? Yang pindahnya min 2 Min 2 pindah ke bawah Berarti 4 Karena min 2 dipindah ke bawah jadi plus 2 Oke Berarti ini adalah K Min 6 dengan plus 8 adalah 2 14 dikurangi 10 adalah 4 4 ditambah 2 adalah 6 Kita lihat yang mana ini? Nah, jawabannya adalah yang ini Sekarang soal yang nomor 2 Ya Sederhanakan dari 2 akar 5 plus 5 Dibagi 2 akar 5 min 5 Maka bentuk ini 2 akar 5 plus 5 Per 2 akar 5 min 5 Maka dikalikan dengan bentuk sekawannya Yang bawah yang dikalikan bentuk sekawannya itu Berarti ini 2 akar 5 plus 5 Jadi kalau min sekawannya adalah plus Maka yang atas juga sama Yang plus ya Nah, macam ini Sehingga ini sama dengan Sekarang kamu kalikan satu persatu Ya 2 kali akar 5 Berarti 4 Kali 5 Berarti berapa? 20 Ya Satu lagi 2 akar 5 kali 5 Berarti berapa? 10 Akar 5 5 kali 2 akar 5 Berarti 10 akar 5 5 kali 5 25 Sekarang yang bawah Kalau yang bawah Bentuk sekawan Yang dikalikan cukup Depan dengan depan Belakang dengan belakang Berarti 2 akar 5 kali 2 akar 5 2 kali 2 4 Akar 5 kali akar 5 5 5 kali 4 2 10 Min 5 kali plus 5 Min 20 5 Sekarang kita jumlahkan 20 dengan 25 4 5 10 akar 5 dengan 10 akar 5 adalah 20 akar 5 Per Min 5 Ya Sekarang Bentuk ini Kita sederhanakan Berarti ini kita keluarkan 5 45 kali berapa? Sama dengan 5 Kali 9 ya Nah ini adalah 4 akar 5 Dibagi min 5 Nah ini perlu dicoret Nah perlu dicoret Berarti kan ini sama dengan min 1 9 Plus 4 akar 5 Ya Maka hasil terakhirnya adalah Min 9 Min 4 akar 5 Kita cari yang mana? Min 9 Berarti ini ya Kita lanjutkan soalnya nomor 3 Yaitu 5 log 75 Dikurangi 2 log 9 Dikurangi 5 log 3 Ditambah 2 log 72 Maka ini Anda lihat Anda kelompokkan yang sama ya Ya Berarti menjadi ini 5 log 75 Masih ingat Kalau dikurangi Berarti apa? Dibagi Gitu ya Yang ini plus Plus berarti 2 log 72 Karena ini min 2 ini kan 2 Yang ini min Berarti dibagi 9 Gitu ya Nah oke Berarti ini adalah 5 log 75 75 Dibagi 3 Berarti 25 2 log 72 Dibagi 9 8 Ini nulisnya di Di atas ya Di ini ya Nah Oke Berarti sekarang 5 log 25 5 5 pangkat 5 pangkat Berapa Sama dengan 25 5 pangkat 2 2 pangkat Berapa Sama dengan 8 2 pangkat 3 Maka hasilnya adalah 5 Ya Kita cari ini Berarti hasilnya Nah kita masuk Di soal nomor 4 Jika akar-akar Persamaan Kuadrat 2 E Kuadrat Plus 3 E Min 2 Sama dengan 0 Adalah X1 Dan X2 Maka Carilah Yaitu Besaran dari X1 Plus X1 Per X2 Ditambah X2 Per X1 Coba kita tulis Disini Ya Berarti yang kita cari Ini adalah X1 Per X2 Ditambah Dengan X2 Per X1 Oke Kita ada Rumus Yaitu Apa X1 Ditambah Dengan X2 Sama dengan Min B Per A Kalau X1 Kali X2 Sama dengan C Per A Disini A nya berapa Disini A nya 2 Terus B nya 3 C nya Min 2 Maka Langsung Kita bisa Menentukan Ini X1 Tambah X2 Min B Per A Min B Berarti Min 3 Per A Hanya 2 Oke Terus Sekarang Kalau C Per A Berarti Min 2 Per 2 Sama Dengan Min 1 Oke Kita Kembali Permintaan Soalnya Permintaan Soalnya Adalah Yang diminta X1 Per X2 Ditambah X21 Maka Ini untuk Penyelesaiannya Harus Disamakan Dulu Penyebutnya Ya Ini berarti X1 X2 X1 X2 Dibagi X2 Ada X1 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 Kuadrat Ditambah X1 X2 Dibagi X1 Ada X2 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 Kuadrat Ya Maka Bentuk Ini Sama Dengan X1 Ditambah X2 Kuadrat Min 2X1 X2 Per Tetap ini ya X1 X2 Ya Maka sekarang Kamu tinggal Memasukkan saja Memasukkan saja Yaitu Yang ini kan sudah Ketemu nih Jadi Min 3 Per 2 Kuadrat Min 2 Kali Yang ini adalah Ketemunya tadi Min 1 Ya Per Per berapa Yaitu X1 Kali X2 Yaitu Min 1 Ya Maka Ini kan Sama Dengan Sama Dengan Berapa Ini Min 3 Berarti Berapa Ini 9 Per 4 Min 2 Kali Min 1 Plus 2 Dibagi Min 1 Ya Nah Otomatis Ini nanti Akan Sama Dengan Ya Min 1 Dikalikan Ya Ini 9 Per 4 Ini Kita Samakan Penyubungnya Berarti Berapa ini Berarti 8 Per 4 Gini ya Ya Oke Maka Ini akan Sama Dengan Min 9 Per 4 Min 8 Per 4 Sama Dengan Min 17 Per 4 Ya Kita Cari Min 17 Per 4 Ya Hasilnya Adalah Yang E Oke Anak Kita Masuk Di Soal Yang Nomor 5 Rate Membeli 3 Kilogram Mangga Ini Misalkan Egg Ini Egg Terudan 3 Kilogram Apel Ini Berarti Y Maka Bisa Ditulis Di Egg Plus Y Sama Dengan Berarti Apa Egg Ini 3 Ini Juga 3 Sama Dengan 135 Y Pada Hari Yang Lain Juga Sama Yang Ini Egg Yang Ini Y Berarti Apa Nih 4 Egg Plus 3 Y Sama Dengan 150 Y Nah Maka Disuruh Mencari Yaitu 1 Kilogram Apel Berarti Yang Ditanggakan Adalah Y Yang Ditanggakan Nanti Adalah Nilai Y Maka Kita Bisa Eliminasi Disini Bisa Kita Eliminasi Karena Ini Sudah Sama 3 X Dikurangi 4 X Min X Ini Kan Nol Ini Berarti Min 15 Ribu Berarti X Sama Dengan 15 Ribu Maka Kamu Tinggal Mencari Nilai Y Berarti Ini Adalah 3 Kali X Y 15 Ribu Plus 3 Y Sama Dengan 1 3 5 Ribu Ya Maka Ini Sama Dengan Berapa 45 Ribu 3 Y Sama Dengan 1 3 5 Ribu Oke Berarti Ini 3 Y Sama Dengan 1 3 5 Ribu Dikurangi 45 Ribu Berarti Siapa 90 Ribu Ya Maka Y Sama Dengan Berapa 30 Ribu Ya Jadi Soalnya Jawabannya Adalah 30 Ribu Ya D Kita Masuk Di Soal Nomor 6 Diketahui 3 X Sama Dengan 7 Min 2 X Plus 3 Y Min 16 Kamu Dijuruh Mencari Nilainya Ini Berapa Ya Maka Ini Harus Kamu Eliminasi Dulu Berarti Adalah 3 X 4 Y Sama Dengan 7 Ini Min 2 X Plus 3 Y Sama Dengan Min 16 Kalau Misalkan Yang kita Eliminasi Itu Yang X Berarti Ini Dikalikan 2 Ini Dikalikan 3 Maka Hasilnya Adalah Ini 6 X Plus 2 X 4 8 Y Ini Berarti 2 X 7 14 Yang Ini Berarti 6 X Plus 3 X 3 9 Y Sama Dengan Min 3 X 16 48 48 Oke Ini Min Karena Kita Ingin Menghilangkan Dulu Yang X Kita Menghilangkan Dulu Yang X Maka Ini Bisa Dijum Belahkan 6 X Ditambah Min 6 0 8 Y Tambah 9 Y Adalah 17 Y 14 Ditambah Min 8 Berarti Min 34 Berarti Y Sama Dengan Min 2 Kalau Y Sudah Ketemu Min 2 Kamu Sekarang Mencari X Misalkan Ini 3 X 4 Y Sama Dengan 7 Berarti 3 X Plus 4 Kali Min 2 Sama Dengan 7 3 X Sama Dengan Ini Min 8 Kalau Pindah Ke Kanan Jadi Plus 8 3 X Sama Dengan 15 X Sama Dengan 5 Pertanyaannya Sekarang Pertanyaannya Itu Nilai Dari 2 X Min 7 Y Maka Ini 2 X 5 Min 7 X Min 2 Berarti Ini Adalah 10 Ini Adalah 4 Sama Dengan 24 Ya Jawabannya Adalah Yang B Lanjutkan Soal Yang Nomor 7 Diketah Matrik K Sama Dengan Matrik Ini Carilah Nilai A Plus B Plus C Jadi Kamu Harus Mencari Dulu A B C D Karena Ini Adalah Kesamaan Matrik Maka Yang Seletak Itu Yang Sama Maka Kamu Bisa Mencari Dulu Yang Mudah Yang Mudah Berarti Ini 3B Dengan 6 Jadi 3B Sama Dengan 6 Berarti B Sama Dengan 2 Sudah B Ketemu 2 Sudah Lagi Mana Ini Ini Dengan Ini Berarti C Plus 1 Sama Dengan 3 Berarti C Sama Dengan 3 Min 1 Sama Dengan 2 Sudah Ketemu Sekarang Mencari Yang Atas 2 A Min C Sama Dengan Min 6 Jadi Ini Sama Dengan Ini Berarti Min 6 Yang Sudah Diket Tadi Apa C Berarti 2 A Min C C Ketemu 2 Min 6 2 A Sama Dengan Min 6 Ditambah 2 2 A Sama Dengan Min 4 A Sama Dengan Min 2 Sekarang Tinggal Mencari Yang D Yang D Ini Ini Dengan Ini Ya Berarti B Plus 2 D Sama Dengan M 4 B B B B B B 2 2 D Sama Dengan 4 2 D Sama Dengan 4 D 2 D 1 D Sekarang Semuanya Sudah Ketemu Kamu Tinggal Masukkan Kesini A Nya Adalah Min 2 Ditambah B Nya Adalah 2 Ditambah C Nya Adalah 2 Ditambah D Nya Adalah 1 Ini kan Politi Corek Ya Berarti Sama Dengan 3 Kita Lihat Jawabannya Berarti 3 Oke Sekarang Soal Yang Nomor 8 Untuk Mencari Determinan Jadi Determinan Dari Ki Ya Maka Ini Kita Ganti Dengan Harga Muta Ini 1 2 3 2 1 3 3 2 1 Kita Tulis Lagi Maka Sekarang Ditambah 2 Kolom Disini 1 2 3 Yang Ini 2 1 2 Ya Maka Cara Penyelesaiannya Adalah Cara Penyelesaiannya Adalah Yang Ini Dulu Kesini Ya Kan 1 Kali 1 Kali 1 Ditambah Yang Ini Kesini Berarti 2 Kali 3 Kali 3 Yang Ini Kesini Berarti 3 Kali 2 Kali 2 Dikurangi Nah Dikurangi Dikurangi Di sebaliknya Sekarang Sekarang Baliknya 2 2 1 Berarti 2 2 1 Ditambah Dengan 1 3 2 1 3 2 Ya Terus Ditambah Lagi 3 1 3 3 1 3 Oke Sekarang Kita Cari Yang ini 1 Ditambah 2 2 Kali 3 6 6 Kali 3 18 3 Kali 2 6 6 Kali 2 12 Min Ini Adalah 4 2 2 1 1 Kali 3 Kali 2 6 Yang Ini 3 Kali 1 Kali 3 Berarti 9 Oke Maka Ini Adalah Sama Dengan Yang Ini 31 Dikurangi Yaitu Berapa Ini 10 19 Ya Maka Hasilnya Adalah 12 Kita Lihat Hasilnya Adalah Yang Yang Mana Yang C Ya Hasilnya Adalah Yang C Soal Yang Nomor 9 Inverse Dari Matrix Ya Masa Ingat Terumusnya Inverse Yaitu Sepert D L Kali Apa Adjoin R Ya Seperti R Itu Berarti 5 Kali 4 Dikurangi 7 Kali 3 5 Kali 4 Dikurangi 7 Kali 3 Itu Determinanya Ya Jadi 5 Kali 4 Dikurangi 7 Kali 3 Kalau Adjoin Ini Berarti Yang 4 Naik Ke Atas Pindah Kesini Yang 5 Turun Ke Bawah Terus Masing-masing Yang 3 Dengan 7 Dikalikan Dengan Negatif Berarti Ini Apa Min 3 Min 7 Nah Seperti Ini Rumusnya Ya Seper 20 Dikurangi 21 Ya Ini 4 Tetap Min 7 Min 3 Min 5 Berarti Ini Sama Dengan Berapa Min 1 Ya Min 1 Berarti 4 Min 7 Min 3 5 Ya 1 Dibagi Min 1 Kan Min 1 Ya Maka Hasil Terakhirnya Min 1 Kali 4 Min Min 1 Kali Min 7 7 Min 1 Kali 3 3 Min 1 Kali 5 Min Min 5 Min 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 4 7 35 Berarti Ini Ya Oke Sekarang Soal Yang Nomor 10 Yang Tetap Matrik Yaitu Hasil Operasi Dari K Ditambah 2 L Dikurangi M Ya Maka Kamu Bisa tulis Disini Ini K Plus 2 L Min M Ya K Nya kan Ini Itu 3 5 2 Min 1 Plus 2 L Berarti 2 L L Nya Dalam Min 2 0 0 3 Ya Terus Dikurangi M M Berarti Ini Adalah 4 Min 3 5 2 Oke Ini Tetap 3 5 2 Min 1 Ini Dikalikan 2 Min 2 Min 4 Ini 0 Ini Min 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 4 Ini Tetap 5 Min Min 3 Ini 2 Sekarang Yang Seletak Ya Kita Jumlahkan Yang Seletak Berarti Kan 3 Min 4 Min 4 Ya Terus 5 Dengan 0 Min 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 Dengan Min Plus 3 Ya Terus 2 Ditambah 0 Min 5 Terus Ini Min 1 Ditambah Dengan 6 Ya Terus Dikurangi 2 Ya Maka Hasilnya Adalah Tinggal Disumlahkan Ini Berarti Min 4 Min 4 Min 8 Min 8 Dengan 3 Berarti Min 5 Ya Min 5 Terus Ini Adalah 8 Ini Adalah Min 3 Min 1 Min 2 Min 3 Dengan Ini Adalah 3 Jawabannya Adalah Ini Kita Cari Berarti Adalah Yang A Nomor 11 Kooperasi Mahasiswa Suatu Perkuran Tinggi Berencana Membangun Asrama Mahasiswa Dengan Dua Tipe Kamar Tipe A Memuat 4 Orang Tipe B Memuat 6 Orang Jumlah Kamar Yang Akan Dibangun Tidak Lebih Dari 120 Unit Jika Terdapat Sedikitnya 540 Mahasiswa Yang Akan Menyewa Dengan Jumlah Kamar Jadi A Dimisalkan X Dan B Y Maka Untuk Membuat Model Matematikanya Dilihat Disini Ini Kan X Ini Kan Y Ya Berarti X Berapa 4 X Ditambah Dengan 6 Y Ya Ini Untuk Jumlah Orang Berarti Jumlah Mahasiswanya Berapa Dipatasinya Tidak Sedikit Dari 540 Berarti Lebih Kurang 540 Ya Ini Kalau Dicederhanakan Berarti Dibagi 2 Berarti Menjadi 2 X 3 Y Kurang Dari 270 Ini Satu Ya Sekarang Yang Kedua Yang Kedua Jumlah Kamar Yang Akan Dibangun Tidak Lebih Dari 120 Unit Jadi Dua Kamar Dua Kamar Itu Berarti Kamar Apa Kamar X Dan Kamar Y Y Tidak Lebih Dari 120 Selalu Yang Namanya Model Matematika Batasannya X Selalu X Lebih Besar Sama Dengan 0 Dan Y Lebih Besar Sama Dengan 0 Tidak Ada Yang Negatif Namanya Jumlah Oke Sekarang Kamu Cek Jadi Ini Yang harus Ada Unsurnya Ini 2 X Ini Tidak Ini Tidak Ini Coba Oh Berarti Dia Tidak Dikecilkan Jadi Tetap Ini Yang Yang Dipakai Tidak Disederhanakan Oke Jadi Ini Tidak Dipakai Yang C 4 X 6 Y 50 Terus X Ya Berarti Yang C Sekarang Kita Masuk Di Soal Yang Nomor 12 Maka Untuk Mencari Daerah Penyelesaianya Maka Harus Ditentukan Dulu Arsiranya Berarti Ini 2 X Min Y Lebih Besar Dari 6 Maka Ini Mana Kalau X 0 Berarti Ini Kalau Y 0 Berarti Garis Yang Ini Oke Sekarang Cara Menentunya Diuji Dengan 0 Diuji Dengan Titik 0 Ini Berarti Ini 2 Kali 0 Ini 0 Berarti 6 Lebih Besar Dari 6 Bener Atau Salah Ya Salah Ya Karena Salah Maka Arsiranya Kesini Oke Sekarang Sekarang Yang Kedua Y Y Y Plus 2 Y Lebih Kecil Dari 10 Maka Ini Gantisan Ini Sekarang Diuji Juga Sama Ini 0 Ini 2 Kali 0 Berarti 0 Lebih Kecil Dari 10 Benar Atau Salah Benar Karena Benar Berarti Dia Menuju Ke Titik 0 Kalau Benar Kalau Salah Tadi Menuju Ke Luarnya Kalau Benar Menuju Ke Nol Oke Sekarang Yang Berikutnya Yaitu E Kurang Dari 6 Berarti Dia Arsiran Ke Kiri Terus Y Lebih Bisa Dari 0 Berarti Dia Yang Ke Atas Oke Maka Arsiran Yang Mendapat 4 Kali Itulah Yang Daerah HP Maka Kalau Kita Cari Adalah Yang Ini Yang Ini Berarti Yang Apa Yang S Kita Masuk Di Soal Nomor 13 Waduh Soal Nomor 13 Soalnya Sudah Puanjang Saya Tidak Suka Soal Yang Gini Nanti Kalau Kamu Mengerjakan Ini Mending Yang Ini Di Di Belakangkan Jangan Dikerjakan Dulu Ya Biar Waktunya Tidak Habis Disini Ya Yang Ini Panjang Ini Karena Nanti Ini Ngujinya Satu Satu Ini Keliatannya Ngujinya Satu Satu Ini Ya Coba Kita Kerjakan Ini Ya Bunining Menjual Dua Duku Manggis Harga Pilih Satu Duku Manggis Bertutur Rp 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 Ditambah Dengan Rp 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 Di mana Uangnya Hanya Dimiliki Rp 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 Nah Ini Gini Ya Nanti Ini Dikecilkan Ya Dikecilkan Ini Dikecilkan Lagi Berarti Menjadi Rp 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 Ini berarti 2 juta Eh 2 ribu Oke Itu Yang Ketama Terus Yang Kedua Bahwa Tempat Dakangan Bumineng Itu Hanya Mampu Menampung Maksimal Ya Jadi Mampunya Hanya Menampung Maksimal 500 Berarti Apa X Ditambah Dengan Y Kurang Dari 500 Oke Sekarang Dari Sini Itu Kita Bisa Dipanjang Kita Bisa Bantu Dengan Garis Ya Garis Ya Jadi Garisnya Kalau ini X Nol Y Berarti Sama Dengan 400 Misalkan Ini 400 Kalau Yang Satunya Kalau Y Nol Ini Berarti Kalau Y Nol Berarti Ini Ya 500 Kita Tarik Garis Yang Satunya Sama Yang Satunya Berarti 500 Dengan 500 Sama Ini Ya Otomatis Nanti Daerah Nya Itu Adalah Ini Yang Dicari Ya Ini Yang Dicari Daerah HP Nya Ini Dua Ini Ya Maka Kita Bisa Mengecek Kita Bisa Mengecek Bahwa Ini Kan Keuntungannya 3500 Jadi Fungsi Keuntungannya 3500 X Ditambah Dengan 4000 Y Oke Sekarang Kalau Kita Masukkan Yang Pertama Jadi 400 Ya 400 Ini Berarti 0,400 Berarti Ini 0 Ini Berarti 4000 Kali 400 Ya Maka Hasilnya Adalah Ini 1 600 Ya Terus Kalau Yang Satunya Yang Satunya Berarti Adalah 500 Keman Nol Berarti Ini 3 Kali 5 3500 Ya Kali 500 Yang Ininya Nol Berarti Sama Dengan 1750 Ya Nah Sekarang Dari kalimatnya Ini Keuntungan Maksimum Diperoleh Saat Mampu Menjual Keseluruhannya Duku Ya Yang Duku Tadi Apa Ya Jadi Yang Duku Ek Duku Itu Adalah Ek Sedangkan Yang Dia Adalah Mangga Ya Manggis Nah Oke Berarti Yang Ek Ini Adalah Duku Yang Y Ini Adalah Manggis Ya Maka Disini Keuntungan Keuntungan Dari Maksimum Memperlu Menjual Duku Ya Berarti Kalau Ini Manggis Kalau Manggis Tidak Ya Ya Jawabannya Yang A Ini Kalau Ya Nanti Cepat Dicek Kembali Ini Soalnya Agak Panjang Ini Oke Di Soal Yang Nomor 14 Ya Persamaan Grafik Fungsi Dari Gambar Di Bawah Ini Maka Yang Untuk Memudahkan Kamu Harus Tahu Dulu Bahwa Kalau A Lebih Besar Dari Nol Itu Nanti Gambarnya Adalah Terbuka Gini Tapi Kalau A Kurang Dari Nol Gambarnya Naik Ke Atas Gini Oke Karena Disini Ya Karena Disini Gambarnya Naik Otomatis Kalau gambarnya Naik A nya Kurang Dari Nol Maka Ini Sudah Tidak Ada Harapan Tidak Ada Harapan Tinggal Dua Ini Tinggal Dua Ini Sekarang Kita Tes Kita Uji Dari Kedua Keduanya Ini Ya Misalkan Dulu Yang Y Sama Dengan Min E Kuadrat Kalau Disini Tidak Ada Titik Potong J Nya Enak Ini Titik Potong J Sebenarnya 5 Kalau 5 Sebenarnya Tidak Mungkin Maka Ini Sebenarnya Karena Kebawah Maka Min 5 Maka Ini Tidak Mungkin Maka Jawabannya Adalah Yang Ini Kita Cek Min E Kuadrat Plus 6 X Min 5 Kita Faktorkan Kita Faktorkan Jadi Min X Ini X Berarti 5 Ini 5 Kali 1 Ini Adalah Min Ini Adalah Plus Jadi Min X Kali Ini Min 1 Min Oke Jadi Jawabannya Ini Adalah Yang E Yang E Kalau Dila Dari Sini Ini Ini Kan Kalau X 0 Maka Y Sama Dengan Min 5 Kalau Gambarnya Tarik Kebawah Yang Ketemunya Di Min 5 Tidak Mungkin Di Plus Ini Ya Tidak Potong Oke Ya Masuk Di Soal Yang Nomor 15 Koordinat Titik Balik Fungsi Kuadrat Y Sama Dengan E Kuadrat Min 10 E Plus 24 Ya Titik Balik Itu kan Rumusnya Apa Rumusnya X Itu adalah Min B Per 2 A Ya Min B Per 2 A Kalau Y Nya Sama Dengan D Per Min 4 A Ya Maka Maka Disini A A 1 B Nya Adalah Min 10 C Nya Adalah 24 Ya Maka Kita langsung Bisa Memasukkan Kesini Min B Per 2 A Berarti Min Min 10 Per 2 A 2 Kali 1 Berarti Ini Adalah 10 Dibagi 2 Sama Dengan 5 Oke Terus Sekarang Yang Y D Ini kan B Kuadrat Min 4 A D Ya Per Min 4 A B Kuadrat Berarti 100 Min 4 Kali 1 Kali 24 Dibagi Min 4 Kali 1 Ya Maka Ini Sama Dengan 100 Dikurangi 96 Dibagi Min 4 Ya Berarti Ini Adalah 4 Dibagi Min 4 Sama Dengan Min 1 Maka X Ini Y Ini X Berarti Berarti 5 Min 1 5 Min 1 Berarti Yang C Ya Yang Nomor 16 Jumlah N Suku Pertama Dari Daerat Aritmatik Dinyatakan Dengan Sn Sama Dengan 2 N Quadrat Plus 4 N Suku Kesepuluh Dari Daerat Aritmatik Nah Ini Ada Aturan Bahwa Un Itu Sama Dengan Sn Min Sn Min 1 Ya Sekarang Yang Ditanyakan Dari U 10 Berarti Langsung U 10 S 10 Men 10 Dikurangi 1 Berarti Sama Dengan S10 S10 Dikurangi S10 Berarti 2 Kali 10 Pangkat 2 Plus Berapa Ini 4 N Berarti 4 Kali 10 Dikurangi Berarti Berarti Ini 9 S9 S9 Berarti 2 Kali 9 Pangkat 2 Plus 4 Kali 9 Kan Gitu Oke Maka Ini S10 Ketemu Ini 200 Yang Ini 40 Yang Ini 9 Kali 9 Kali 9 Ini Berarti 162 4 Kali 9 Ini Adalah 36 Ini Berarti 240 Dikurangi 162 Ini Berarti 198 Ya 198 Berarti Hasilnya Berapa Hasilnya Adalah 240 240 Ya 240 42 42 42 42 42 Berarti Yang D Yang D 17 Suatu Barisan Geometri Diketahui Suku Ketiga Berarti U3 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 U7 U3 U3 Berarti 9 Dan U7 U7 Sama Dengan 1 44 Ya Ini Kalau Dijabarkan Kan Sama Dengan Dicari Di Suku Kelima Oke Maka Ini kan U7 Itu kan Sama Dengan AR Pangkat 6 Sama Dengan 1 4 4 Sedangkan U3 Sama Dengan AR Pangkat 2 Yaitu Sama Dengan 9 Oke Ini Dicaret R6 Dibagi R2 Berarti R4 144 Dibagi Dengan 9 Ya 144 Dibagi Dengan 9 Dapat Di Ya Ini 18 16 16 16 16 Ini Berarti R Nya Adalah 2 Ya Kalau Sudah R Nya 2 Maka Kita Tinggal Mencari A Ya Berarti AR 2 Pangkat 2 Sama Dengan 9 Sama Dengan 9 Per 4 Oke Kita Disuruh Mencari Yaitu U5 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 Berarti AR Pangkat 4 Berarti AR H Nya Adalah 9 Per 4 R Nya Adalah 2 Pangkat 4 Ya Berarti Ini Sama Dengan 9 Per 4 Ini 16 Ya 4 Sama Dengan 36 Kita Cari Hasilnya Oh Tidak Ada 36 Ya Tapi Ini Hasilnya 36 Ya Lepas Nanti Dijak Kembali Soal Yang Nomor 18 Diket Sekitiga ABC Kita Gambar Sikit 3 A B C Ya Dengan AB 200 B 200 AC 150 Terus Sudutnya 60 Sudut BAC BAC Ini 60 Ya Panjang Sisi BC Maka Yang Ditanyakan BAC Ini Boleh Ditulis Sebagai A Kecil Ini Tulis Sebagai B Kecil Ini Tulis Sebagai Boleh Maka Ini Pakai Aturan Apa Yaitu Kita Pakai Aturan Kosinus Dimana Kalau Kita Kita Tinggal Masukkan Saja Berarti B Kuadrat B Kuadrat Itu berarti 150 Kuadrat Ditambah Dengan 200 Kuadrat Min 2 Kali 150 Kali 200 Kos A Hanya Berapa 60 Ya Oke 150 Kuadrat Itu Adalah Bentar Hitung Dulu 22 500 200 Berarti Kan 4 10 1000 Ya Min 2 1 50 Min 2 Kali 150 Kali 200 Ini kan Berarti Sudah 30 Berarti 60 Ya Kos 60 Itu Setengah Oke Maka Ini hasilnya Adalah 62 500 Dikurangi 30 Rp Maka Hasilnya Adalah 32 500 Oke Waduh Saibnya Yang mana Belum Berarti Di Di Ya Ini Maaf Ini kan Harus Ada Akar Ini Akar Akar Berarti Ini Masih Ada Hasilnya 32 500 Itu Kalau Kita Sederhanakan Itu Berapa kali Berapa Ini Dilihat Di Sini 36 32 32 Ya Ini Ini Coba Ini 2500 Dikalikan 13 Coba Dikalikan Dulu Ya Ya Dikalikan Dulu Nah Maka Akarnya Dari 2500 Ini Kan 50 Ya 50 Akar 13 Maka Jawabannya Adalah Yang Ini Jadi 50 Akar 13 Berarti Yang A Ya Di Soal Yang Nomor 19 Di Ketawa Sekitiga P Q R B G R Panjang Sisi B Berarti B Kecil Berarti Depannya 12 Sisi R Berarti R Kecil Jadi Depannya Ini 12 Terus Sudutnya Ini 45 Sudut G 45 Maka Luasnya Ini Mencari Luasnya Rumusnya Apa Rumusnya Luas itu Adalah Setengah Kali P Kali R Sin Sin Alpha Ya Ini kan ya Berarti Setengah P Nya Adalah 12 R Nya 12 Sin 45 Ya Berarti Ini kan Setengah Kali Ini kan 6 6 Kali 12 Kali Sin 45 Setengah Akar 2 Berarti Ini Dibagi Dengan Ini 6 Berarti 6 Kali 6 Adalah 36 Akar 2 Ini 36 Akar 2 Nah Ini Jadi Yang E Nomor 20 Ya Diketnya Kubus ABD FGH Dengan Panjang Rusuknya 16 Titik K Itu Adalah Titik Merupakan Titik Tengah Dari AE Jarak Titik B Ke Titik K Oke Maka Maka Kita Langsung Bisa Aplikasikan Dengan Segitiga Segitiganya Berarti Ini Nah Siku Sikunya Disini Berarti Ini Adalah K Ini Adalah A Ini Adalah B Yang Ini Sudah Ketemu 16 Kan Ini Tadi Sama Ya Panjang Rusuknya Sama Semuanya 16 Berarti 16 Disini Berat 8 8 Oke Maka Kamu Tinggal Mencari Apa B BK Ya Tinggal Mencari Apa BK Nah Untuk Mencari BK Ya Tinggal Pake Pita Kuras Berarti Akar 16 Kuadrat Ditambah Dengan 8 Kuadrat Berarti Sama Dengan 16 Kuadrat Itu Kita Hitung Dulu 256 8 Kuadrat 64 256 Ditambah 64 Minol Terus 2 Terus 3 3 Akar 320 Itu Kalau Kita Sederhanakan Coba Disini Jawabannya Adalah Pilih 64 Kali Tidak Mungkin Nah Ini Berarti 16 64 Kali 5 Ya 64 Kali 5 64 Itu Kan Berarti Sama Dengan 8 Akar 5 Ya 8 Akar 5 Berarti Jangan Ada Yang D Baik Anak Untuk Yang Pertama Ini Kita Bahas 20 Soal Dulu Nanti Kita Lanjutkan Video Kedua Yaitu Soal Yang Nomor 21 Sampai Soal Yang 40 Oke Sekian Dulu Silahkan Dipelajari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boahmatullahi Buh 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 Buh